Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama gue Andri pribadi Sekarang kita akan memainkan Alchemistory Ini depan gue ada orang namanya Hansi Toto gue depan-depan sama dia cuy Oke, kita akan melanjutkan Alchemistory Ini kita akan melanjutkan subquest Kemarin gue Tower of Time Sentolop Jadi kita akan melanjutkan subquest aja deh biar cepet Salah entri Ini masih yang masalah yang kemarin Si cincin itu mau ngancin vessel of a god Atau kayak model tipuan atau Tuhan buatan gitu modelnya Dan ini kondisi internet gue lagi stabil-stabil ya Mudah-mudahan gak ada gangguan sama sekali Dan gue pengen bikin video jangan terlalu panjang Karena banyak yang komentar Buset, video sampe hampir 1 jam Gimana ya, kadang-kadang Gue gak enak gitu loh ketika motong quest Atau main quest Di tengah-tengah gitu loh Jadi makanya kadang-kadang gue bikin sampe 1 jam Dan ceritanya pun kadang-kadang panjang Satu quest aja kadang-kadang Kalo kalian emang ngebaca Bukan cuma skip-skip aja Itu panjang jalan ceritanya gitu kan Belum kita keliling-keliling segala macem Dan itu masih ya Dan kayaknya gak fair bagi gue Kalo gue potong gitu loh Kalo gue potong atau bikin gue stop di tengah-tengah quest Terus lalu besoknya gue lanjutnya kayaknya gak enak banget gitu loh Buat ditonton gitu kan Nanggung gitu bagi gue Tapi ya Gue coba untuk memperpendek video gue Wow banyak orang gak ada kumpul disini Apa yang terjadi? Oh ini nge-nge-nge kemarin Hei kawan-kawan Disini lagi dulu ya Atau bertemu lagi ya Halo Oh Laitan Hikari Apa yang terjadi? Oh ada orang aneh tadi sebelah sana Dan dia memanggil dirinya Tuhan yang hidup Tuhan yang hidup Oh? Apa itu? Suara apa itu? Oh bukan apa-apa Bukan apa-apa Jadi siapa si Living God ini? Baik udah kau gitu Kita akan melihat dia juga Eh sekarang katanya Lu ikutkan kami? Ini kita makin banyak temen ya Ayo ayo Gue pengen melihat dia juga Kayaknya gak sabar si Izzark ini Baiklah Ayo kita pergi kalau begitu Apa dia si Tuhan yang hidup? Living God Living God? Ntar dulu Tuhan yang hidup Atau tempat tinggalnya Tuhan? Ini kalian normal-normal aja Iya si Chain Gue udah ngintir kayak gini si Chain Dia gak terlihat sebutnya Tuhan Dia bakal bukan apa-apa Orang-orangku Gue adalah Tuhan Tuhan yang hidup Masih itu aja Tuhan yang menjadi manusia Mencet sama-sama gue Si Chain Si Living God Apa lu Tuhan? Gue gak bikin seperti itu Itu juga kami Buktinya Iya Tuhan kami Buktinya sekarang Ya ampun Lu orang bodoh gak mempercayai kata-kata gue Baiklah Gue gak tunjukin lu buktinya Bahwa gue ada Living God Lihatlah Ini kekuatan dari Tuhan Ini adalah Apa? Ini kan? Lihat Tuhan Ini adalah kekuatan gue Lihat kan Tuhan Seri gue Nggak gedein suara dulu Tahu kecilan Sudah cukup suaranya Lihat Tete Ini kan Ini gak cukup Tete Wow Itu adalah sihir Tete Ini bukan sihir Tete Ini adalah kajaiban Ini adalah kajaiban Ini kajaiban gue Korewa Kisekira Ada kekuatan gue Wah cukup Tete Desa ini bakal terbakar Tete Hahaha Sekarang lu mengerti siapa gue Tete Jangan mangi kok bodoh lagi Tete Sampai jumpa Manusia bodoh Ngilang Wah dia menghilang Siapa sih dia Tete Oh ya ampun Apa dia benar-benar Tuhan Gata ya Akala-akala Si Cena ya Gue gak tau Gata ya Oh ya Tuhan Kita melihat Tuhan Gata ya Kita harus ngasih tau Ngapain tentang kajaiban ini Jangan kasih tau dulu dong Si Light Hey Kemana lu akan pergi Light Sorry Sampai jumpa Kita cukupin dulu Sampai jumpa dulu Sampai jumpa dulu Sampai sekarang Kayaknya gak enak Ini kalau kita pakai Pas kita Kita cukupin dulu Sampai sekarang Wait Tunggu gue Light Kita pergi ke luar kota Pertama-tama Gue gak pengen Soalnya mendengar kita Kita pergi sana Oke Yuk Panda Fire Kemana kita Tunjukin gue jalan Si Cena lagi Gue udah Muak Ketemu sama Cena lagi Anjir Oke Ini Acep Mia Story Ini ceritanya panjang Kalau lu digabungin subquest Main quest Dan lain-lain Makanya kenapa Gue partnya ini Bisa sampai Mungkin ratusan Kok kalian mau tau Karena ya Memang panjang Kok kalian pengen Cuma sub Main quest Kayaknya gak seru Kayaknya gak seru Apa ini kekuatan Dari si chain Jangan khawatir Jadi Tuhan yang hidup Teteh adalah Kebohongan Apa lu gak liat Keteh ya Perhiasan itu Membuat Caya Ketika di melakukan Kajaiban Atau percaya Ketika melakukan Kajaiban Itulah Itulah benda Itulah Kekuatan Acemi Kekuatan Acemi Yang kuat Dari semua Perhiasan Di channel Vessel of God Yang selanjutnya Dia bukan dia Tapi Peralatan Acemi itu Atau Yang Apa Yang Acemi Yang Vessel Dia Gata Dari Ancien Alwis Terus Most Stronger Dan Modern Acemi Tua Itu Lebih kuat Dari Acemi Modern Seperti sekarang Keteng 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 Dibunakan oleh Orang Yang Nama Chain Gue Yakin Chain Itu Ingin Menjadi Seorang Tuan Tapi Alchemy Tulus Yang Mengontrol Dia Peralatan Tua Itu Adalah Alchemy Tua Dibuat Dan Sangat Berbahaya Kita Harus Menghancurkan Itu Semua Kita Harus Nelus Cintang Ini Jangan Berpikir Untuk Bekerja Melakukan Hal Seperti Semudah Itu Kalau Lu Bisa Menjadikan Masalahnya Dengan Ngomong Dengan Dia Itu Yang Terbaik Gua Rasa Tapi Kekuatan Besar Membuat Orang Peralih Ngomong Kita Nggak Bisa Meninggalkan Dia Sendiri Gue Akan Mengejar Dimana Dia Sekarang Ayo Kita Pergi Kita Lacak Sih Kemana Dia Pergi Oh Oke Ke Road of God Pernyata Nggak Disini Oh Echen The Living God Aduh Banyak Banyak Ininya Dia Kerja Nggak Becus Njir Echen Kerja Nggak Becus Njir Masalah Bukan Masalah Kerja Nggak Becus Ya Orang Nggak Becus Kerja Kalau Misalkan Lu Nya Serius Ngerjain Ya Mencoba Terus Gagal Bangun Lagi Gagal Bangun Lagi Itu Mungkin Bisa Tapi Kan Kalau Dia Ini Tipe Orang Yang Pengen Jadi Ngeboss Lagi Anjir Pengen Dapat Apa-apa Instan Hei Tunggu Dulu Lukan Kita Mencari Lu Tchen Si Tuhan Hidup Atau Tuhan Hidup Manusia Living God Bagus Lah Lu Tau Siapa Gue Ada Apa Lu Pengen Tantangan Gue Atau Lu Pengen Menjadi Orang Yang Mengikuti Gue Tapi Enggak Maaf Tapi Enggak Keduanya Apa Ini Perhiasan Ini Berbicara Oh Kenapa Lu Kaget Itu Sama Hampir Sama Seperti Perhiasan Lu Punya Sekarang Dimana Lu Menemukan Cincin Dan Perden Perden Kalung Gue Menemukan Perhiasan Di Gunung Di Balik Rumah Gua Di Balik Gunung Pasti Soang Aceh Membunyikan Hal Perharga Ini Di Tempat Seperti Itu Oh My God Kalian Mau Dapet Ini Lagi Hujan Ini Sangat Berbahaya Tolong Berikan Itu Kepada Kami Itu Kebohongan Lu Coba Pengen Kekuatan Gua Bukan Begitu Gua Menemukan Ini Mereka Milik Gua Kekuatan Dari Tuhan Gua Membahaskan Dendam Kepada Orang Yang Merendahkan Gua Gimana Anda Nggak Mau Direndahkan Kalau Anda Melakukan Suatu Yang Setolok Dengan Kekuatan Ini Gua Bisa Menguasai Dunia Ini Juga Pak T Itulah Yang Gua Kira Gua Mengerti Lu Menemukan Mereka Di Balik Rumah Lu Tapi Benda Gaya Gitu Gak Gak Ada Waktu Di Zaman Modern Gini Lu Mengancipkan Mereka Baiklah Gua Ketujui Kekuatan Dari Tuhan Oke Kita Kita Tentang Tentang Dia Tanpa Mbunuh Dia Sebanyak Yang Bisa Kalau Dia Mati Parah Tanya Menghilang Lagi Dan Lebih Bermasalah Oke Kita Ngelong Cain Cuy Mudah Internet Gua Nggak Mati Nih Karena Tadi Nyalah Hidup Nyalah Hidup Internet Gua Gua Sampai Kesel Tau Nggak Lo Oke Beto Stop Burn Fire Nunggu All right Sampai Kekuatan Pemaser Cuy Ah Kekuatanmu Tidak ada Apa-apa Mati Kau Selesai 10881 Lumayan Itu mungkin Gue nambah SP itu Kepada Dari Mon Gua Pake Alostra Atau Yang Singa Yang Hitam Itu Lebih Kelantan Keanjing Sia Dar Singa Gua Tau Gua Sial Teng Melawan Gua Pergi Sekarang Oh Komen C Jangan Buat Quest Makin Panjang Lagi Dia kabur Gue kira Ini cuma Shichen Tapi Lebih Lebih Kuat Itu Dia Enggak Kuat Sendiri Tapi Yang Karena Menggunakan Alcemi Tua Itu Kenapa Dia Menjadi Kuat Apa Lu Pikir Kekuatan Alcemi Luar Biasa Bukan Ngomong Kita Masih Mengejar Dia Kita Kejar Dia Ayo Oke Gue Harap Cepet Selesai Main Quest Ini Alu Ntar Dululah Ntar Gue lagi ngobrol sama temen gue Gue nanya masalah Ini Oke Ngomong Masalah Ini D 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 Gue Lagi ngobrol Masalah Alcemi Apa Namanya Alkes Itu Gue nanya Di Quest berapa Untuk Dapet Alkes Weapon Katanya Mungkin Sekitar 70an Oke Chain Ini Si Chain Nyebeling Sial Lo lagi Lo mengikuti Gue Berhentilah Mengikuti Gue Lo Gak Bisa Pergi Kemana Mana Lo Pergi Pertanyaan Peratur Disini Dan Pergi Ah Diam Ini Bunyi Pasal Daripada Siti Renata Tutup Mulut Kita Perlu Bertarung Dengan Dia Lagi Gue Kira Dia Akan Cepet Kelalahan Nanti Ya Silahkan Dan Ini Akan Berakhir Segera Gue Tau Pelu Ini Tapi Gue Akan Mengalahkan Lo D D Gak Sang Batas Kekuatan Tuhan Gue Atau Dewa Gue Oke Tiarenata Sebentar Ya Saya Lagi Mencoba Untuk Subquest Ini Gue Ketemu Pas Lagi Ngelawan Boss Sama Dia Dan Gue Banyak Ngobrol Orang Indonesia Kawan Kawan Karena Lo Kalo Main game MMORPG Kalo Nggak ada Temen Tuh Aneh Oke Oke Gue Ngelarin Ngelarin Skill Yang Kuning Ngelarin Bo Gila Gila Kekuatan Si Chin What the F Langsung Mokat Gue Njir Oke Bentar Gue Pengen Ngobrol Sama Temen Gue Dulu Apa Yang Dikasih Informasi Gue Paladin Kalo Mau Jadi DK Susah Loh Pre-test Kalo Mau Mending Leveling Semua Job Ambil Skill Def Gitu Ya Oke Deh Makasih Kakak Kita Lanjutin Sub Quest Kita Bisa Ngobrol Temen Gue Dulu Karena Biar Tidak Menunggu Lama Dikasian Ini Sangat Lebih Renata Karena Dia Udah Job Quest Yang Tinggi Emang Bajak Ngomong Gak Untuk Divine Knight Itu Lo Perlu Apa Ya Pre-test Susah Banget Katanya Dibanding Job Yang Lain Katanya Lebih Baik Tadi Bapak Ngomong Katanya Untuk Naikin Semua Gila Si Chen Kuat Banget Gue Beberapa kali Ngelawan Dia Gitu Deng San This Man This Idiot So Strong Sorry Sorry Gue toxic Karena Gue Sebel Banget Sama Si Chen Jujur Kalau Duna Nyata Dage Begitu Udah Udah Gue Kata Katain Ayo C'mon Gua Gua Waktus Menit Sebelum Meledak Semangat Gila Waktus Waktus I have This Oh my god I kill Him Gue ngebunuh Dia Gue Mati Tapi Nya What the F Kira Udah Mati Wah Ini Gila Sih Kalo Misalkan Emang Gue Terus Terus Dia Kayak Begitu Ceritanya Bisa Menggila Gue Serius Oke 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 Kita Cobain Lagi Kita Lawan Lagi Coba Gila Gila Banget Si Chen Ini Wah Aduh Gila Bener Bener Gila Kalo udah Mati Dia Anjir Coba Satu Kalo Satu Satu Kalo Satu Satu Mungkin Nanti Gue Cari Cara Untuk Nelawannya Apa Mungkin Jangan Diserang Kali Ya Gue Coba Gue Coba 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 Untuk Ini Untuk Anjir Bang Dia Gue Pengen Tau Aja Kalo Sampai Mati Lagi Lucu Dari Gue Nah Kita Serang Kayaknya Gak Boleh Gue Serang Kalo Gue Serang Selesai Dia Sampai Mati Itu Apa Namanya Si Chen Ini Si Chen Ini Bakal Ngebunuh Gue Kayaknya Begitu Coba Gue Coba Satu Kali Lagi Satu Kali Lagi Kawan 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 Misalkan Mati Bener Gue Udah Ini Video Karena Ini Bingung Gue Bingung Banget Oke Kita Coba Lagi Gue Gatau Deh Yuk Coba Nggak Nyerang Dia Karena Kalo Kita Nggak Nyerang Kita Baik Baik Aja Oke Thank you Panda Fire Dia Dia Bilang Gue Mati Coba Ngorin Skill Gitu Doang Gitu Kan Coba Coba Oke Artpower Oke Kita Coba Artpower Lalu Ayo Chain Come on Alright You Good Water Power Oke Gue Pengen Observasi Aja Kalo Gue Nyerang Gimana Gitu Kalo Misalkan Emang Ujik-ujik Nanti Lagi Tewas Lagi Ya Mau Gimana Lagi Oke Are You Done Oke Oke Tahan dulu Nyeri Tahan Oke Oke Berarti Gue Gak Boleh Nyerang Ketika Dia Begini Kayaknya Oke Yuk Oke Coba Dia Nyerang Kalo Pas Tandanya Doang Kayaknya Sih Begitu Oke Observasi Dulu Lagi Oke Dia Mau Nyerang Nyerang Hati 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 Banget Cerna Si Cine Ini Komun Cine Yuk Coba Oke Oke Jangan Habis Perangan Oke Oke Sabar 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 Sial 0 Sabar 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 Oke 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 Kita Coba Jangan bilang Gue mati Lagi Oh Enggak Yes Ini Gila Sabar Sabar Banget Ngelawannya Oh My God I hate Subquest Bro Enggak Mati Enggak Enggak Mungkin Bagaimana Gue bisa Mekal Dengan Mereka Gue Tuhan Yang Hidup Tuhan Bagaimana Dandar Ukuran Vessel Of God Sial Ini Mereka Memudukan Kekuatan Prasya Gue Membebaskan Semua Tenaga Gue Ambil Ini Ambil Ini Ambil Ini Apa Kekuatannya Habis Kenapa Seperti Yang Gue Kasih Tau Ini Perbedaan Antara Kekuatan Dari Vessel Of God Senjata Dari Alchemy Ini Kuat Kalo Orang Lema Ini Nggak Bekerja Dengan Baik Dan Kekuatan Dari Alchemy Ini Segera Habis Ini Terakhir Tidak Tuhanku Tenggara Kekuatan Dari Alchemy Ini Sangat Kehebat Tapi Tenggara 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 Lebih Lama Tenggara Dia Akan Kecepat Kehabisan Kekuatan Juga Kalau Maintaining Atau Perawatnya Dengan Benar Ini Akan Berbeda Tapi Nggak Bisa Melakukan Itu Tidak Lemes Lecena Tapi Nggak Bisa Dengar Dari Sini Dia Punya Kekuatan Untuk Lain Waktu Untuk Lain Waktu Ketika Dia Bangun Tapi Ini Berantung Untuk Dia Dia Menemukan Ancient Tulit Di Jalanan Kalau Dini Menemukan Orang Kuat Seperti Lu Ini Ini Masalah Besar Pertama Kita Kita Nggak Bisa Manggil Diri Kita Tuhan Itu Sangat Aneh Tanpa Keideal Manusia Tidak Menamakan Dirinya Tuhan Tuhan Oke Kekuatan Vesel Tidak Kuat Tapi Dengan Dua Kekuatan Dan Dengan Vesel Ini Tidak Akan Mungkin Berjadi Ini Sangat Sulit Baiklah Gue Kasih Segera Pergi Tidur Terima Kasih Untuk Menolong Kali Ini Juga Oke Oh My God Ini Ini Adalah Quest Paling Ribet Dulu Gue Ngomong Magic Fencer Yang Penyit Ribet Karena Sulit Loh Lain Kali Lain Kali Lain Kali Gue Pengen Coba Lihat Dulu Apakah Dia Masih Ada Gila Masih Ada Assassin From Tower Pembunuh Dari Tower Oke Gue Masih Sini Loh Makasih Nonton Jangan Lupa Subscribe Sumpah Ini Paling Lama Subquest Ya Masih Ada Lanjutan Lagi Kita Baka Tower Of Living Of God Go To Tower Of Time Yup Betul Dan kita Akhirkan Sini Makasih Wassalamualaikum Baru 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 Bye Bye Baru 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 selamat menikmati selamat menikmati